Kemudian, beliau rahimahullah, mengajarkan agar kita dalam satu hari membaca suratul fatiha sebanyak seratus kali. Seratus kali, ini wirid yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Satu hari baca suratul fatiha sebanyak seratus kali. Tapi ada caranya, gak langsung duduk baca seratus. Ya, pingsan kita. Atau waktunya habis nih ya. Karena Imam Ghazali kalau mengajarkan tuh biasanya yang begini yang sifatnya untuk umum. Jadi pengusaha bisa pakai, supir angkut juga bisa pakai. Ya, atau mungkin supir ini yang ngojek, entah pakai krep atau pakai gojek atau pakai yang lain. Bisa Pak, bisa pakai. Siapapun orangnya, guru juga bisa, bisa pakai. Ini wirid yang syamil, kamil dan sifatnya siapapun orangnya bisa pakai. Satu hari baca al-fatihha sebanyak seratus kali. Jangan nanya apa manfaatnya, karena udah terlampau jelas manfaatnya. Ya. Nah, orang nanya, apa manfaatnya baca al-fatihha? Itu aneh. Ya, kalau baca al-Quran gak usah tanya apa manfaatnya. Satu huruf itu sudah apa? Pahala. Nah, kalau kita baca ini umul Quran, ya kita baca ini pahalanya ada berapa nih? Indunya al-Quran tuh. Ya, kita bacakan pasti luar biasa. Kenapa seratus kali? Jangan nanya sama saya. Ya, nanya sama Imam Ghazali. Kenapa seratus? Satus kali. Tapi gak ada manfaatnya nanya. Ya, kalau mau tahu kenapa seratus kali, amalkan. Nanti akan tahu. Ya, nanti akan? Akan tahu. Mungkin ada yang nanya, itu diajarkan Rasulullah atau tidak? Nah, ini pertanyaan lebih aneh lagi. Rasulullah sudah mengajarkan kita untuk baca al-Quran sebanyak mungkin. Rasulullah gak melarang kita membaca dalam jumlah tertentu. Tertentu. Justru orang yang melarang seorang Muslim baca surat-surat al-Quran dalam jumlah tertentu, maka orang itu telah berbuat bid'ah. Rasulullah aja gak pernah melarang, kamu kau melarang. Yang ada kan perintah Rasulullah baca sebanyak? Mungkin. Dan Rasulullah menganjurkan orang untuk istiqomah. Dengan menghitung itu akan menjadi istiqomah. Nah, seorang sahabat pun tidak diajarkan oleh Nabi SAW untuk baca surat al-ikhlas di dalam setiap rokaat sholatnya. Tapi setiap sholat, dia setiap rokaat baca surat al-ikhlas. Ya, bahkan di ruaya tidak baca yang lain. Ada beberapa sahabat itu. Yang satu, setiap baca surat apapun diakhiri dengan surat al-ikhlas. Rasul pun mengatakan, cintamu pada surat al-ikhlas menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Nah, Imam Ghazali mengajarkan kita baca 100 kali surat al-Fatihah. Ya, kita coba amalkan. Caranya, gitu kan, dibagi menjadi lima tahap. Tahap pertama, yaitu setelah surat subuh. Ya, mungkin kita surat subuh, wirid mikir, duduk, ya, surput kopi sebentar, gitu kan. Duduk, diam, baca al-Fatihah sebanyak 30 kali. Ya, 30 kali. Kemudian nanti habis zuhur, ya, kurangi lima. Jadi, 25. Habis asar, kurangi lima lagi. Jadi berapa? 20. Habis maghrib, kurangi lima lagi. Jadi berapa? 15. Habis isyak, kurangi lima lagi. Berapa? Jadi 10. Jadi kalau di total jumlahnya 100. 30, 25, 20, 15, 10. Jumlahnya total 100. Dan ini indahnya ajaran Imam Ghazali. Pagi-pagi kasih yang beradu, 30. Pagi. Ya kan? Masih, apa ya, alerjik? Begitu habis isyak, ini ngantuk-ngantuknya, 10, 10, ya. Sudah ringan ini, 10, 10. Ini kalau kita amalkan, nanti kita akan lihat keajaiban. Jadi nggak usah tanya apa manfaatnya. Ya buktikan, son, sendiri.